Nah jadi saudaraku rahimahumullah Termasuk yang kita harus sadari Bahwa menjelang al-mah dimuncul Maka terjadilah Perubahan-perubahan yang sangat Signifikan Perubahan geopolitik Tadi signifikan depopulation sudah kita bahas Berkurangnya secara drastis jumlah penduduk bumi Perubahan peradaban Gimana gak berubah apa peradaban Tiba-tiba gak ada lagi alat-alat komunikasi Yang kita nikmati sekarang ini Gak ada Gak ada lagi namanya naik motor Naik mobil, naik pesawat Kita harus kembali Mensyukuri nikmat kaki kita Dengan banyak berjalan kaki Atau naik Hewan ciptaan Allah Keledai, kuda, onta Sapi, kerbau Itu yang bisa kita gunakan Jadi dunia berubah lama sekali Dan geopolitik Ini pasti berubah Bahkan saya menduga kuat Jika ini berlangsung bersamaan Duhon, kabut asap Yang menimbulkan azab yang pedih Kemudian pembenaman bumi di timur dan di barat Yang menimbulkan reduksi geografi Peta dunia Ini kan ketika terjadi pembenaman bumi di timur dan di barat Wilayah timur seluas ini terbenam Wilayah barat seluas ini terbenam Kecuali dataran tingginya Puncak-puncak gunungnya Puncak-puncak bukitnya Yang di atas ratusan meter tingginya Karena dia aman waktu itu Kena hantam tsunaminya Dia aman Ini masih ada Jadi mungkin Amerika Utara, Amerika Selatan Menjadi kepulauan Amerika Ini di timur ini Wilayah seluas ini Dari Rusia bagian timur China, Jepang, Asia Tenggara Termasuk Nusantara Australia, Selandia Baru Ini jadi kepulauan timur Kepulauan timur jauh Peta dunia berubah Dan akhirnya Sentral kesibukan Umat manusia itu adanya disini saja Maaf Nah, saya membayangkan Kalau itu semua terjadi Bersamaan Pak Shutdown pula Modern technology Orang kelaparan Orang panik semua Maka yang namanya Institusi negara Menjadi sejarah Sejarah Tidak ada lagi institusi negara Yang namanya Pak Presiden itu Dipanggil Pak Presiden Tidak ada gunanya Karena dia sudah tidak bisa berperang sebagai Presiden Dia mau mengerahkan pasukan polisi Pasukan tentara Kalaupun dia bisa menghubungi Kapolri-nya Pangatnya Panglima TNI-nya Tapi begitu dia bilang Kerahkan pasukan Bingung Panglimanya Gimana cara mengerahkannya Kalaupun bisa dia jumpai Para jenderal-jenderalnya Jenderalnya pasti pada bilang Oh maaf Anak istri saya nomor satu Saya pikirkan Makan mereka gimana Bubah Dunia berubah Maka kalau kita sekarang Membayangkan bahwa Fenomena Wabah penyakit Coronavirus Sudah menimbulkan kepanikan Seperti ini Apa lagi nanti Pak Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!